Perdebatan, diskusi, atau klaim-klaim absolutisme sebuah aliran, sebuah agama, dan kemudian juga saling menyesatkan sebuah kelompok agama ataupun inomensi tertentu sebenarnya tak perlu diperpanjang pada alam demokrasi seperti sekarang ini. Apalagi untuk kita yang berada di dalam negara Pancasila, yang sama-sama mengakui menerima ketuhanan yang mahasiswa, di mana semua agama berada pada posisi yang terhormat, seharusnya debat saling menjatuhkan, saling menyesatkan, itu tidak perlu dilakukan. Usaha saling menyesatkan agama tertentu, aderaan tertentu, itu akan menimbulkan stigma. Menurut saya, sangka buruk itulah yang membuat ibadah-ibadah agama dari kelompok minoritas mendapat serangan dari kelompok-kelompok yang mayoritas. Kenapa? Kenapa? Karena kelompok agama minoritas itu pada satu tempat tertentu diberikan label sesat, dan kemudian muncullah sangka buruk daripada mayoritas, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap aktivitas dari minoritas atau dari kelompok agama tertentu itu. Itulah sebabnya, saya katakan, kita tidak perlu menghembuskan semangat untuk saling menyesatkan. Kita mesti jujur bahwa kita tidak tahu segalanya. Kita bukan agen kebenaran. Kita boleh saja meyakini agama kita absolut. Agama kita adalah yang paling benar, boleh-boleh saja. Tetapi, tidak punya landasan logis bahwa agama yang kita yakin itu adalah yang paling benar. Yang ada adalah landasan iman, kepercayaan. Maka kalau itu merupakan sebuah landasan iman, kepercayaan, berarti itu adalah sebuah kemurahan dari yang maha kuasa. Mestinya kita tidak membawa diri sama dengan yang maha kuasa. Atau kita menjadikan diri kita wakil Tuhan, dan yang lain bukan wakil Tuhan. Apa dasarnya, satu agama tertentu bisa mengklaim diri sebagai wakil Tuhan? Kalau sebatas keyakinan, tidak apa-apa. Namanya juga keyakinan subjektif. Tetapi, keyakinan subjektif ini yang eksklusif ini harus didasarkan pada semangat kebersamaan sebagai sesama umat manusia. Maka nilai-nilai eksklusif itu, sekali lagi saya selalu katakan, amalkanlah itu, beritakanlah itu pada landasan nilai-nilai eksklusif. Jadi, semangat untuk mencari kelemahan dari agama atau denominasi tertentu, dan kemudian menganggapnya sesat, dan kemudian memberikan stigma, dan akibatnya adalah terjadi hubungan yang tidak harmonis. Padahal kita semua tahu, tidak ada seorang pun dari kita yang mampu membangun rumusan-rumusan doktrin agama itu, dan tidak ada di antara kita satu pun juga yang memahami bagaimana membuktikan tradisi-tradisi atau warisan-warisan gereja atau agama itu memang betul, itu warisan-warisan yang murni. Saya seringkali bingung mendengar orang atau mengklaim diri bahwa ajarannya adalah yang paling murni. Atau kemudian juga ada kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim ingin memurnikan ajaran agamanya. Saya bingung ajaran agama yang mana yang dia memurnikan. Sedangkan ajaran agama adalah ajaran yang diimani, berarti subjektif. Maka kalau ingin dimurnikan, ya murnikanlah dirinya. Murnikanlah kepakai yakinannya, murnikanlah hidupnya, jangan memaksakan kemurnian diri kita kepada orang lain. Jangan-jangan kita tidak murni, dan kemudian kita memaksakan orang lain menjadi tidak murni. Itulah sebabnya ketika saling memaksakan dan mereka yang mengatakan murni, ternyata terjadi kekerasan. Kalau terjadi kekerasan, saling meminggirkan yang lain, saling mendikriminasikan, di mana kemurniannya? Bukankah kita sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan yang maha kuasa. Harusnya kita berada pada posisi yang sama. Harusnya kita saling gotong royong, saling tolong menolong, dan berusaha untuk mentahati apa yang menjadi kendak yang maha kuasa itu secara bersama-sama. Harusnya keselamatan itu kita kerjakan bersama-sama. Dan tentunya dengan semangat kebersamaan untuk kebaikan bersama. Itu tadi saya katakan, semangat-semangat untuk memberitakan nilai-nilai eksklusif agama perlu dilandasi dengan semangat mengamalkan nilai-nilai eksklusif agama. Yaitu semangat persaudaraan sebagai sesama manusia, sebagai sesama ciptaan Tuhan. Hari-hari ini kita di Youtube tertarik dengan banyak debat baru, yaitu protestan dan katolik. Menurut saya tidak perlu debat-debat ini ataupun penyerangan saling menyesatkan ini dilanjutkan kepada iluminasi, kepada agama, atau kepada hal-hal yang lain lagi. Tapi marilah, ke eksklusifan kita itu atau eksklusifitas agama itu kita beritakan di bawah landasan nilai-nilai inklusif. Sehingga kita saling belajar dan kita dapat saling memperangkapi diri untuk memahami yang lain lebih baik dan memahami apa yang kita imani, kita ikuti dalam agama kita dengan lebih baik lagi. Jadi keberagaman agama jangan menjadi halangan untuk kita bisa saling belajar satu sama lain.